Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi dasar dari proses bisnis Jadi di channel youtube saya sudah tersedia materi terkait dengan proses bisnis perusahaan manufacturing dan proses bisnis perusahaan e-commerce Nah disini kita akan membahas mengenai basic dari proses bisnis itu kira-kira seperti apa Jadi teman-teman silakan menyaksikan video terkait dengan materi proses bisnis manufacturing dan proses bisnis e-commerce Dan teman-teman silakan mengkaitkan dengan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang dasar-dasar dari proses bisnis Baik jadi pada pembahasan kali ini ada 5 bahasan yang akan kita bahas teman-teman Yang pertama adalah pengertian dari proses bisnis itu apa Yang kedua kita juga akan membahas terkait dengan sejarah proses bisnis Yang ketiga kita akan membahas tentang pandangan tentang proses bisnis Yang keempat kita akan membahas tentang komponen dasar dari proses bisnis Dan yang kelima kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis proses bisnis Baik jadi proses bisnis itu apa Nah disini ada kutipan dari Davenport tahun 1993 Yang mengemukakan bahwa proses bisnis itu adalah suatu set atau satu rangkaian aktivitas yang terstruktur dan tukur Structured and measured Yang didesain untuk menciptakan output yang spesifik untuk pelanggan secara khusus atau pasar secara khusus seperti itu Yang mana proses bisnis ini implies a strong emphasis on how work is done within an organization Jadi proses bisnis itu terkait dengan bagaimana pekerjaan dilakukan dalam satu kegiatan organisasi In contrast to product focus emphasis on work A process is just a specific ordering of work activities across time and space Jadi kegiatan proses bisnis itu adalah suatu rangkaian kegiatan Satu rangkaian kegiatan yang mana dia adalah lintas waktu dan ruang seperti itu Jadi bukan hanya terkait dengan satu kegiatan lini kegiatan saja Tetapi juga lintas waktu dan berlaku secara berkesinambungan With the beginning and an end Dengan sebuah awal dan tentunya sebuah akhir And clearly defined inputs and outputs A structure for action Jadi di dalam proses bisnis itu teman-teman ya Itu ada struktur input dan output yang jelas seperti itu Itu adalah gambaran proses bisnis Sesuai dengan kutipan dari Davenport tahun 1993 Sementara disini ada satu quote lagi dari Charles Darwin It is not the strongest of the species that survives Nor the most intelligent that survives It is the one that is the most adaptable to change Nah ini terkait dengan proses bisnis perusahaan yang terjadi saat ini ya teman-teman Misalnya saja teman-teman dulu Pas zaman-zaman masih SD mungkin ya Pas zaman-zaman masih SD mungkin teman-teman akan familiar dengan HP candy bar dari Nokia Seperti itu HP yang pada masanya itu booming banget Dan Nokia saat itu merajai pangsa pasar HP di seluruh dunia Melebihi Apple dan Samsung Tapi apa yang terjadi kemudian Yang terjadi kemudian adalah Apakah Nokia beradaptasi seperti itu dengan perkembangan zaman Ternyata tidak teman-teman Ternyata Nokia ini dengan HPnya yang dia agung-agungkan seperti itu Ternyata itu tidak sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman Yang mana penggunaan internet menjadi semakin masif Pada sekitar 2010 ke atas seperti itu Dan pada saat itu muncullah HP-HP touchscreen dan HP-HP berbasis Android ataupun iOS Yang mana ini membuat Nokia menjadi kalah bersaing Dan membuat Nokia menjadi sulit untuk survive di pangsa pasar HP dunia saat ini Maka dari itu sesuai dengan quotes dari Charles Darwin terkait dengan proses bisnis Jadi untuk perusahaan atau satu entitas yang bisa survive Itu adalah yang paling adaptable dengan kemajuan zaman tentunya Nah disini terkait dengan proses bisnis sendiri ada satu perjalanan yang cukup panjang Disini kita mulai dari abad ke-13 Terkait dengan Craft Guilds ini adalah ketika di masa itu Pembuatan barang-barang itu masih dengan tangan dengan manual seperti itu ya Kemudian muncullah revolusi industri di Inggris tahun 1780 hingga 1850 Yang mana pada revolusi industri pertama itu dimunculkan yang namanya mesin uap Yang mana mesin uap ini menggantikan beberapa dari kegiatan yang pada awalnya itu dilakukan full oleh manusia Seiring berkembangannya zaman terjadi kembali revolusi industri kedua, ketiga, keempat Dan saat ini masuk ke revolusi industri 4.0 Yang kita kenal saat ini dengan Internet of Things Yang mana pada implementasinya di perusahaan-perusahaan Untuk saat ini itu sangat banyak sekali perusahaan yang mengotomasi mesin Jadi mesin itu tidak lagi dikendalikan oleh manusia Tetapi sudah dikendalikan oleh sistem yang saling terkoneksi dengan internet Yang mana di situ masuklah kita ke era bisnis proses re-engineering Atau re-engineering dari si proses bisnis Di sini ada empat pandangan teman-teman ya Terkait dengan proses bisnis Nah ini akan kita bahas lebih lanjut Yang pertama adalah pandangan proses bisnis sebagai deterministic machine Yang kedua adalah proses bisnis sebagai complex dynamic system Yang ketiga adalah proses bisnis sebagai interacting feedback loops Dan yang keempat adalah sebagai social construct Kita lihat satu persatu Yang pertama adalah proses bisnis sebagai deterministic machine Nah di sini kita lihat proses bisnis sebagai satu deterministic machine Artinya proses bisnis itu adalah sebagai satu rentetan aktivitas dan pekerjaan yang tetap Di mana manusia mengubah input menjadi output untuk mencapai tujuan tertentu Nah di sini kita lihat dari ilustrasi ini Ilustrasi ini diambil dari Melal & Pitt tahun 2000 Dan ilustrasi ini bisa teman-teman dapatkan pada buku Bisnis Process Optimization karya Jan Stelntauf Albion Di sini kita lihat teman-teman Ada customer request input Misalnya ada order seperti itu Order ini dia masuk ke suatu sistem proses bisnis Di sini ada departemen A, departemen B, dan departemen C Yang mana ketiga departemen tersebut Yaitu adalah tiga departemen yang mereka itu saling sistematis Jadi dari customer request dia masuk ke departemen A terlebih dahulu Melalui serangkaian sistem birokrasi yang sudah di Ataupun sistem-sistem Apa ya bisa dibilang kayak sistem Yang sudah ditentukan Jadi masuk ke departemen A terlebih dahulu Lalu kemudian dia masuk ke departemen B Lalu dia masuk ke departemen C Barulah dia keluar sebagai output Nah di sini kita lihat lagi proses Dari deterministic machine Itu adalah proses untuk memenuhi kebutuhan klien Yang mana pemenuhannya itu dievaluasi dengan Parameter penggunaan waktu, uang, dan sumber daya lainnya Di sini IT itu digunakan sebagai alat untuk Mengotomasi, koordinasi, dan mendukung Desain ulang proses Kelebihan dari pandangan proses bisnis Sebagai deterministic machine Yang pertama adalah Dia mudah dipahami dan dievaluasi Tetapi di sini ketika kita berbicara tentang satu sistem Maka akan ada minusnya juga Minusnya itu adalah Ketika kita melihat proses bisnis sebagai satu deterministic machine Maka nilai negatifnya atau nilai minusnya itu adalah Kita jadi mengabaikan faktor manusia dan organisasi Serta perubahan perilaku yang mungkin terjadi Yang mana di sini Kalaupun akan ada perubahan Karena itu adalah satu sistem Yang sistematis Maka Dia akan lebih ke faktor yang teknis dan rasional Seperti itu Jadi dia lebih mengesampingkan Hal-hal yang Non teknis seperti itu Itu view yang pertama Kemudian kita Masuk ke view yang kedua View yang kedua ini adalah Proses bisnis sebagai kompleks dynamic system Yang mana di sini untuk kompleks dynamic system Itu sifatnya dia lebih rumit Dinamis Saling terkait open system Menyesuaikan dengan lingkungan sekitar Nah di sini kita lihat contohnya Dia ada input Dan di sini ada Satu lingkaran besar Yang Mana lingkaran ini itu Melingkupi lingkaran yang lebih kecil Nah lingkaran yang lebih kecil ini adalah Internal dari perusahaan Yang mana di sini ada Batas antara internal perusahaan Yang diwarnai abu-abu Dan lingkungan luar perusahaan Yang diwarnai dengan warna putih Nah di sini kita lihat teman-teman Dari input ini Dia bukan masuk ke departemen A, B, C, D Dan seterusnya Dia masuk ke suatu Interchange loop Jadi dia masuk dalam suatu loop Atau lingkaran Yang mana di dalam loop itu Ada orang Dan ada sistem Yang mana dari loop ini Itu nanti dia akan keluar Sebagai sebuah output Di sini kita lihat Karena tadi ada batasannya Di sini maka Akan ada batasan tertentu Yang ditetapkan oleh perusahaan Selain di dalamnya ada input Aktivitas dan juga output Untuk kompleks dynamic system Itu terdiri dari beberapa subsistem Yang saling terkait Baik dengan internal Maupun eksternal Sampai tingkatan tertentu Nah di sini Untuk kompleks dynamic system Kelebihannya adalah Dia menekankan lebih pada faktor perilaku Dalam rangka yang lebih luas Atau holistik Jadi tidak semata-mata Kita melihat Satu proses BSS itu Dari kacamata teknis saja Tetapi tentunya Kekurangannya di sini Yang pertama adalah Analisa prosesnya menjadi lebih rumit Lalu dia tidak melihat Faktor sosial politik Dan kurang mempertimbangkan Feedback yang mungkin muncul Itu pandangan yang kedua Kemudian untuk pandangan yang ketiga Pandangan yang ketiga ini adalah Proses bisnis sebagai Interacting feedback loops Di sini untuk Interacting feedback loops Itu adalah Pengembangan lebih lanjut Dari kompleks dynamic system Yang sudah kita bahas sebelumnya Dengan menekankan pada feedback Informasi yang ada Pada proses bisnis Namun dengan melakukan Pengendalian internal Seperti itu Jadi di sini kita lihat Input Input dia masuk Ke satu sistem Di sini kita lihat Ada satu sistem Dia Seolah-olah mengombinasikan Antara view satu Dan view yang kedua Tapi tetap di sini Ada satu lingkungan Eksternal yang lebih luas Dan ada batasan Atau bound Dari Antara internal Dan eksternal Lalu dia keluar Sebagai Output Di sini perilaku dinamis Proses bisnis Diterjemahkan pada Interaksi antara Struktur internal Dan kebijakan Bukan pada komponen Individual Seperti itu Di sini ada beberapa Poin-poin yang harus Diperhatikan ya Terkait dengan View proses bisnis Sebagai interacting Feedback looks Yang pertama Faktor manusia Bisa menjadi alat Untuk melakukan kontrol Atau untuk Di kontrol Seperti itu Jadi yang Maksudnya di sini kan Tadi kita lihat Ada di deskripsikan Adanya pengendalian internal Dalam Interacting feedback looks Nah di sini Pengendalian internal Itu yang dikendalikan Bukan hanya Terkait dengan hal teknis Tetapi juga Hal non teknis Seperti faktor manusia Kemudian di sini Untuk interacting feedback looks Itu cenderung Lebih mudah dipahami Karena adanya Pengendalian internal Tersebut Tapi mungkin Sulit dalam Penerapannya secara Tepat Selanjutnya kita Masuk ke View yang keempat Yaitu Proses bisnis Sebagai sebuah Social construct Nah di sini Proses bisnis Itu dijalankan oleh Orang-orang dengan Value Ekspektasi Serta agenda Yang beragam Proses bisnis Tidak dipandang Sebagai satu tujuan Dan bukan sesuatu yang Konkret Sebagai Tiga pandangan Lainnya Seperti itu Jadi di sini kita lihat Contohnya itu adalah Input Lalu dia masuk Ke suatu sistem Transformation by actor Di sini ada panah Yang arahnya beragam Tetapi dari sini Dari A1 Dia ke A2 A1 ke A4 Lalu dari A4 Bisa ke A7 langsung A4 ke A6 Dan seterusnya Tetapi semuanya Bermuara di A7 Dan dia akan Bermuara ke satu Output Nah tetapi di sini Kita lihat ya Ada Environmental Constraint Jadi di sini ada Hal-hal Apa ya Bisa dikatakan Sebagai satu Gangguan Atau satu Faktor-faktor Eksternal dari Luar Seperti itu Tetapi tetap ada Batasan-batasannya Dan di sini Kita lihat ya Ada juga Monitor and control By owners Jadi di sini ada Pengandalian Internal Seperti itu Oleh Pemilik perusahaan Dan ada Beberapa Layer-layernya Layer-layer ini Adalah perspektif Perspektif Yang berbeda Di sini Proses bisnis Dianggap sebagai Sesuatu yang abstrak Harus mempertimbangkan Hal-hal non-teknis Maupun unsur subjektif Yang ada pada setiap orang Jadi di sini Pandangannya itu Kalau kita lihat Sebagai sebuah Sosial Constrak Itu lebih Luas lagi Teman-teman Jadi di sini Kita bukan hanya melihat Proses bisnis itu Ada Departemen A B C Saja Ataupun juga Mempertimbangkan Interchanging Antara pemilik Ataupun Orang-orang Di dalam perusahaan Dengan Proses bisnisnya itu sendiri Tetapi juga di sini Kita juga melibatkan Yang pertama Ada perspektif-perspektif Yang berbeda Yang kedua Di sini ada juga Environmental Constraint Seperti itu Kita juga mempertimbangkan Unsur-unsur subjektifitas Yang mungkin muncul Dari view Terhadap Proses bisnis itu sendiri Nah di sini Proses bisnis Akan dimaknai Melalui persepsi Individual Maupun kelompok Dengan kerangkat Atau frame Yang berbeda-beda Yang dipengaruhi Oleh value Keyakinan Ekspektasi Pengalaman Masa lalu Masing-masing Kemudian Perbedaan persepsi Atas proses bisnis Tersebut Akan berdampak Pada kebutuhan Perubahan Yang mungkin Tidak sama Sehingga Perubahan Yang mungkin Terjadi Lebih merupakan Hasil dari Proses negosiasi Dari berbagai Kepentingan Yang berbeda Kemudian Untuk kelebihannya Sendiri Dari Social Constra Yang pertama Itu adalah Lebih mampu Untuk mengatasi Masalah yang berhubungan Dengan sifat alam Yang manusia Yang kadang Irasional Tetapi Di sini Ada Kekurangannya Juga Kekurangannya Jika digunakan Secara saklok Maka Cara pandang ini Sulit untuk Menghasilkan Satu kesimpulan Yang bersifat Kuantitatif Seperti itu Karena kita Mempertimbangkan Banyak hal-hal Yang sifatnya itu Di luar Hal teknis Kemudian Kita lihat Yang kedua Untuk Kekurangannya Sendiri Meskipun Telah mempertimbangkan Aspek sosial politik Yang muncul Namun Namun Tentunya Di sini Baru sebatas Pada analisa Belum sampai Pada menghasilkan Solusi yang Nyata Karena untuk Sistem dari Sosial konstruksi Ini sendiri Itu cukup Limit Seperti itu Ya teman-teman Kemudian Pertanyaannya Sistem Atau Sudut pandang Mana Yang terbaik Nah ini Pertanyaan ini Hanya bisa Dijawab oleh Perusahaan Yang Menerapkan Proses Bisnis Tersebut Karena Setiap Perusahaan Memiliki Orientasi Yang berbeda-beda Karena perusahaan itu sendiri pun Yang menerapkan Proses bisnis Itu tidak Hanya Terbatas pada Perusahaan Privat Tidak hanya terbatas pada Perusahaan privat Tetapi juga Perusahaan publik Sekalipun Itu juga Ada Proses bisnisnya Teman-teman Jadi disini Tergantung pada Orientasi Perusahaan tersebut Mau Mengaras kemana Seperti itu Jadi Pertanyaan Which one is the best Ini dapat Dijawab oleh Perusahaan tersebut Sendiri Kemudian kita Melihat Komponen-komponen Dasar Atau basic Komponen Dari Proses bisnis Yang pertama Kita lihat Dari Komponen Proses bisnis Itu adalah Input Input ini Adalah awal Dari proses itu Sendiri Masukkan Yang akan Diproses Melalui Yang nomor 2 Yaitu Proses Yang mana Dari proses ini Dia akan mengubah Input Yang di nomor 1 Menjadi Output Di nomor 3 Yang mana Output ini adalah Hasil dari proses Atau hasil dari Aktivitas Nah disini kita lihat Contoh sederhana Dari penerapan Input Proses Dan output Disini ada Contoh Perakitan Sepeda Disini kita lihat Teman-teman ya Dari atas Di sebelah kiri Itu ada Banyak sekali Pertelan-pertelan Sepeda Yang belum Dirakit Nah disini Misalnya saja Ada gear Ada Setang Ada kerangka Sepeda Ada sadel Ada roda Ada rantai Dan lain Sebabanya Semua komponen-komponen Sepeda Yang belum Tersusun Atau belum Ter-assemble Ini Dia masuk Ke satu Conveyor belt Dia masuk Ke satu Ban berjalan Seperti itu Yang mana Di ban berjalan ini Itu akan Ditambahkan Masing-masing Komponen Sepeda Tadi Misalnya Di workstation Satu Dia Ditambahkan Oke Dia ditambahkan Tempat pegangan Lalu workstation Lalu workstation 2 Itu ditambahkan Tempat duduk Yang ke Workstation 3 Itu ditambahkan Stangnya Yang workstation 4 Itu roda Workstation 5 Juga roda Yang 6 Itu kayukan Dan yang ke 7 Itu Ditambahkan lagi Aksesoris Dari sepedanya Yang mana Pada akhirnya Dia akan menjadi Sebuah sepeda Seperti pada Gambar Yang Ketiga Ini Jadi ini adalah Inputnya Kemudian Conveyor belt Ini adalah Prosesnya Dan sepeda Yang sudah jadi Ini adalah Outputnya Kira-kira Sederhananya Dari Komponen dasar Dari proses bisnis Input Proses Dan output Adalah seperti itu Kemudian Dari jenis Proses bisnis Ini kita bisa Bagi menjadi Tiga Yang pertama Adalah core Process Yang kedua Adalah supporting Process Dan yang ketiga Adalah management Process Kita lihat Yang pertama Terlebih dahulu Core Process Core Process Ini adalah Satu proses Mendasar Yang dilalui Satu perusahaan Dalam menghasilkan Produk atau jasa Kepada kliennya Contohnya Adalah Proses Perakitan sepeda Tadi Nah Proses perakitan sepeda Tadi Itu adalah Core Process Dari satu Pabrik sepeda Tentunya Karena Core dari Pabrik sepeda Merakit sepeda Maka Core Process Praktis Adalah Proses perakitan Sepeda Core Process Ini menghubungkan Berbagai bagian Perusahaan Dan Membutuhkan Perhatian lebih Tentunya Karena ini Akan berkaitan Langsung Baik itu Dengan input Ataupun Dengan output Dari perusahaan Ini adalah output Utama Tentunya Dari perusahaan Tersebut Walaupun Nanti kita akan Lihat juga Supporting dan Management Process Itu juga punya Input dan Outputnya Sendiri Tetapi Sesungguhnya Dari core Lalu juga dari Supporting dan Management Process Itu Input dan Outputnya Walaupun Berbeda Tetapi Merupakan Satu Kesatuan Sistem Yang saling Tidak Terpisahkan Kemudian Optimalisasi Proses Pada Output Proses Ini Bertujuan Agar Terdapat Penambahan Value Pada Setiap Tahapan Dan Juga Pada Produk Atau Jasa Akhir Ke Klien Perbaikan Proses Ini Akan Berdampak Langsung Pada Output Perusahaan Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Baik Selanjutnya Adalah Supporting Process Nah Disini Untuk Supporting Process Itu Tidak Menghasilkan Produk Atau Jasa Akhir Ke Klien Namun Dia Akan Membentuk Satu Lingkungan Yang Pas Agar Proses Utama Dapat Berfungsi Dengan Lancar Nah Disini Supporting Process Itu Tidak Langsung Menghasilkan Value Bagi Pelanggan Namun Perannya Sangat Vital Atau Penting Bagi Keberlangsungan Satu Perusahaan Contohnya Disini Adalah Proses Management Akuntansi Dan HRD Atau Human Resource Department Yang Menakan Mendukung Berjalannya Satu Perusahaan Dan Meskipun Supporting Process Ini Tidak Memberikan Nilai Tambah Secara Langsung Kepada Klien Namun Proses Ini Akan Membantu Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Solid Kemudian Yang Terakhir Adalah Management Process Management Process Ini Adalah Satu Tahapan Atau Satu Profes Bisnis Yang Sama Dia Tidak Memberikan Nilai Tambah Secara Langsung Untuk Konsumen Akhir Tetapi Disini Dia Akan Lebih Memonitor Arah Perusahaan Tersebut Mau Kemana Seperti Itu Yang Mana Tentunya Perusahaan Itu Selain Dia Harus Punya Output Yang Bagus Secara Fisik Dia Juga Harus Punya Yang Namanya Nilai Nilai Apa Bisa Dikatakan Sebagai Nilai Nilai Yang Intangible Seperti Itu Contohnya Adalah Reputasi Brand Ataupun Trust Dari Konsumen Maka Disini Ketika Kita Berbisa Tentang Management Process Maka Disini Output Itu Adalah Suatu Yang Goal Oriented Dan Bertujuan Mendesain Dan Mencapai Target Perusahaan Seperti Itu Dan Dia Adalah Satu Proses Bisnis Yang Outputnya Itu Adalah Jangka Panjang Yang mana Tujuan dari Management Proses Ini adalah Untuk Memonitor Dan Menganalisis Aktivitas Bisnis Satu Perusahaan Baik Teman-teman Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Video Saya Semoga Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Share Dan Tentunya Subscribe Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh